Sky Chief Assassin menggunakan Sky Shadow Art. Kekuatan mengerikannya langsung mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat menengah. Itu sangat merusak dan menakutkan. Mungkin ini adalah kekuatan sebenarnya dari pemimpin langit pembunuh, kata Kaisar Surgawi Sura dengan penuh semangat. Kaisar Surgawi Bunga Matahari Surgawi berkata dengan tidak setuju, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa mengalahkan dua Kaisar Surgawi tingkat menengah. Mungkin bukan itu masalahnya. Kaisar Surgawi Sura menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kecepatan pembunuh kepala langit berada di atas gudi dan Kaisar Dunia Bawah. Dia akan menggunakan keuntungan ini untuk melukai salah satu dari mereka. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Apakah semudah itu? Kaisar Surgawi Bunga Matahari Surgawi melirik Kaisar Surgawi Sura. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sebagai pembunuh utama langit, dia mungkin bisa melakukannya, kata Kaisar Surgawi Sura. Evaluasinya terhadap Sky Chief Asasin sangat tinggi. Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kaisar Dunia Bawah mengerutkan kening saat rasa takut melintas di matanya. Seperti yang diharapkan dari pembunuh kepala langit. Tidak banyak orang di alam surga yang dapat mencapai alam Kaisar Surgawi tahap menengah dengan kekuatan di alam Kaisar Surgawi tahap awal, kata Gudi Dingin. Kekuatan pembunuh kepala langit mengejutkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi lainnya. Mereka semua menoleh. Kekuatannya bisa mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kaisar Roh memandang kepala pembunuh langit dengan kaget, matanya dipenuhi ketakutan. Sky Chief Asasin yang membuat semua orang di alam surga gemetar ketakutan memang sangat kuat. Kaisar Surgawi kematian menatap dingin ke arah pembunuh kepala langit. Bagaimana Sky Chief Asasin yang terkenal bisa memiliki reputasi yang tidak layak diterima? Ying Hun, pemimpin pembunuh langit di pavilion bayangan langit sangat kuat, kata Kaisar Langit Abadi dengan dingin. Ying Hun tersenyum tipis dan tidak berbicara. Sky Chief Asasin meledak dengan kekuatan penuhnya. Niat membunuh dingin yang menyebabkan jiwa seseorang gemetar menyebar. Niat membunuh yang mengerikan. Kaisar Api Es sedikit mengernyit. Niat membunuh dingin sang pemimpin langit membuat hatinya bergetar. Niat membunuhnya luar biasa. Dengan niat membunuh yang haus darah, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. White Soul memandang Sky Chief Asasin dengan ketakutan yang luar biasa. Dengan membalikkan tangannya, belati itu menghilang dan digantikan oleh pedang abadi indah yang memancarkan cahaya dingin. Aura Sky Chief Asasin melonjak sekali lagi. Pembunuh Tian Kui berdiri dengan bangga di udara saat dia menyalurkan kekuatan mengerikannya ke dalam pedang abadi miliknya. Pedang itu bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan saat niat pedang yang mengerikan dan kejam membubung ke awan. Berdengung. Pedang abadi itu diliputi oleh energi pedang yang menakutkan, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Aura pembunuh Tian Kui menjadi semakin mengintimidasi. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Kaisar Langit Asura menjadi semakin bersemangat. Dia mengantisipasi langkah pembunuhan pemimpin langit. Aura yang sangat kuat, seru yang kian siau, tubuhnya gemetar. Delapan kaisar surgawi yang agung semuanya menatap heran, seolah-olah mereka semua ingin tahu kartu truf apa yang akan digunakan oleh kepala pembunuh langit. Asasin Tian Kui mengambil posisi menyerang sambil perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan dinginnya menyapu kaisar hades. Tatapan menakutkan itu membuat tubuh seseorang menjadi kaku. Tatapan yang menakutkan, kaisar hades berkeringat dingin. Naik angin dan pecahkan ombak. Tian Kui dengan dingin berteriak ketika dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan keras. Pembunuh Tian Kui melesat seperti sambaran petir putih dengan pedang abadi di tangannya. Auranya agung, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Apa? Ekspresi kaisar hades berubah drastis. Sangat cepat. Gudi terkejut. Kecepatan pembunuh Tian Kui telah melampaui ekspektasi mereka. Keterampilan gerakan yang sangat kuat. Kaisar kematian surgawi dan yang lainnya juga terkejut. Seni abadi. Pembunuh Tian Kui tampak seperti hantu. Dia mengayunkan pedang abadinya secara horizontal, dan menebaskannya ke arah kaisar hades dengan kekuatan membelah gunung. Cahaya pedang yang keras dari pedang itu juga meletus pada saat ini. Perisai tubuh surgawi. Kaisar hades yang terkejut segera mengaktifkan Celestial Body Shield miliknya untuk membentuk perisai energi. Ledakan. Retakan. Uff. Pedang pembunuh Tian Kui ditebas. Terjadi ledakan keras saat cahaya pedang yang dahsyat dan menakutkan menghancurkan perisai kaisar hades. Kaisar hades memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Ini tidak mungkin. Dia bisa menembus perisai tubuh surgawiku. Kaisar hades terkejut. Celestial Body Shield sangat kejam dan menakutkan. Kaisar hades tidak percaya Tian Kui bisa menembus perisainya. Hai. Jiwa Putih, Susuan, dan Dewa Surgawi lainnya tersentak kaget. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Dia berhasil melukai kaisar hades dengan satu serangan. Kok bisa? Gudi kaget sekali hingga terpaku di tempat. Apakah dia sekuat itu? Serangan itu sangat kuat. Kaisar Langit pemusnahan memandang pembunuh Tian Kui dengan kaget. Kaisar hades buru-buru mengaktifkan perisai tubuh surgawinya dan tidak mampu memblokirnya. Pembunuh Tian Kui memang kuat, puji kaisar langit abadi. Kaisar hades tidak mampu memblokir serangan kekuatan penuh pembunuh Tian Kui. Dia terluka parah. Inilah betapa kuatnya pembunuh Tian Kui yang terkenal itu. Namun, setelah melancarkan serangan ini, wajah pembunuh Tian Kui sedikit memucat. Jelas sekali bahwa dia telah menghabiskan banyak kekuatannya. Pembunuh Tian Kui melawan dua orang sekaligus. Dia telah menggunakan banyak kekuatannya. Tatapan dinginnya mengarah ke Gudi. Pembunuh Tian Kui segera melancarkan serangan dan menembak dengan kecepatan kilat. Huff, Anda telah menggunakan banyak perdana surgawi Anda. Anda sedang mendekati kematian. Gudi menggeram ketika dia merasakan pembunuh Tian Kui menembak ke arahnya. Dia mengaktifkan kekuatan suci asuranya lagi. Kamu lebih kuat dari kaisar hades, tapi aku lebih cepat darimu, kata pembunuh Tian Kui dengan dingin. Meskipun dia telah menggunakan banyak kekuatannya, dia tetap percaya diri. Kaisar ini akan memberitahumu bahwa kekuatan adalah jalan yang benar. Gudi berteriak dengan marah saat aura mengerikan meletus. Suara mendesing. Apakah begitu? Sosok pembunuh Tian Kui muncul di belakang Gudi saat dia berbicara. Ekspresi Gudi berubah. Dia segera berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Namun, saat Gudi berbalik, sosok pembunuh Tian Kui menghilang secara misterius. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa kekuatan bukanlah jalan yang benar. Pembunuh Tian Kui muncul di belakang Gudi sekali lagi. Ledakan. Pembunuh Tian Kui tidak memberi kesempatan pada Gudi. Dia mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Kekuatanmu telah berkurang lebih dari setengahnya. Tidak peduli seberapa cepat kamu, cepat atau lambat kekuatanmu akan habis. Gudi berkata dengan kejam. Serangan telapak tangan pembunuh Tian Kui tidak lagi menjadi ancaman. Aku bisa mengalahkanmu sebelum kekuatanku habis. Pembunuh Tian Kui berkata dengan dingin sambil melancarkan serangan sengit lainnya. Hentikan omong kosong itu. Datang. Gudi berteriak dengan marah. Kekuatan suci Asura yang mengerikan menutupi permukaan tubuhnya. Dia segera mengeluarkan pedang abadinya dan menembakkannya tanpa ragu-ragu. Ding, 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 weng, weng. Pertempuran sengit pun terjadi. Lampu pedang menyala, dan percikan api beterbangan saat mereka bertabrakan dengan keras. Lampu pedang penghancur menyapu, dan ruang dalam radius beberapa ratus ribu kaki bergetar hebat. Kamu benar-benar berani melawan kaisar ini secara langsung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati. Gudi berkata dengan kejam. Dia mengandalkan kekuatan suci Asura yang menakutkan untuk menekan pembunuh Tian Kui. Gudi. Setiap serangan pedang mampu memaksa pembunuh Tian Kui mundur. 1242. Ding. Berdengung. Setiap kali mereka bentrok, Tian Kui bukanlah tandingan Gudi. Dia dikirim terbang, dan tangannya yang memegang pedang sudah mati rasa. Pembunuh kepala langit telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dan mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mampu mengalahkan kaisar dunia bawah sudah sangat mengesankan. Namun, jika kamu ingin bertarung satu lawan dua dan kemudian mengalahkan Gudi, itu hanya angan-angan. Kaisar kematian surgawi mencibir dengan jijik. Pembunuh Tian Kui telah mengeluarkan banyak energi. Hanya ada satu hasil baginya, dan itu adalah kematian. Kaisar pemusnahan surgawi menyeringai jahat. Kamu mungkin tidak bisa membunuhnya jika melawannya satu lawan satu. Teriak Ivel yang terhormat dengan dingin. Pemimpin surgawi pembunuh apa? Aku tidak pernah menganggapmu serius. Kata kaisar pemusnahan surgawi dengan nada menghina. Yang terhormat baik dan jahat, kamu juga tidak akan bisa bertahan lama. Hanya kematian yang menantimu. Kaisar kematian surgawi berkata dengan dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata yang mulia kebaikan dengan muram. Duo yang mulia baik dan jahat setara dengan kaisar kematian surgawi dan kaisar penghancuran surgawi. Setelah pertarungan sengit, kedua belah pihak terluka, dan kekuatan mereka bisa dikatakan setara. Pembunuh Tian Kui tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yang Kian Xiao berkata dengan cemas. Susuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan cemas, tidak mudah bagi Tian Kui untuk meluka Imingdi dengan parah dalam pertarungan satu lawan dua. Jika dia melawan Gudi lagi, aku khawatir. Dalam pertempuran sengit, pembunuh kepala suku langit dipaksa berulang kali, hanya bertahan dan tidak menyerang. Mem, Kaisar Langit Asura tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi memandang Kaisar Langit Asura. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi, tidakkah kamu memperhatikan bahwa tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya? Kaisar Langit Sura bertanya. Terus, dia hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Kaisar Bunga Matahari Surgawi tidak menyetujuinya. Kaisar Langit Asura menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya menyadari sesuatu tetapi tidak mengatakan apapun. Ding! Tebasan ganas lainnya terdengar, dan pembunuh Tian Kui terlempar lagi. Dia tidak mampu lagi menahan kekuatan mengerikan Gudi. Apa? Apakah dia kehabisan tenaga? Kemana perginya sikap menakjubkan Anda? Gudi berkata dengan arogan. Sekarang, dia sudah berada di atas angin. Pembunuh kepala suku langit masih memiliki tatapan dingin di matanya dan tidak mengatakan apapun. Melihat Tian Kui Asasin tidak berbicara, Gudi menjadi semakin menghina. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam pedang abadi, dan dia segera berteriak, matilah. Seni abadi, pedang membelah langit. Sekaranglah waktunya. Saat Gudi menggunakan teknik pedangnya, mata Tian Kui bersinar dengan cahaya ganas saat dia mengaktifkan kekuatan penuhnya. Niat pedang yang mengerikan meletus, dan energi yang sangat merusak menyapu, mengguncang langit dan bumi. Sudah kuduga, dia masih menahan diri. Kaisar Langit Asura mengerutkan kening. Pedang meteor, seni awan mengalir. Bahkan sebelum Gudi bisa melepaskan teknik pedangnya, pembunuh pemimpin langit telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan ledakan keras, pembunuh pemimpin langit menembak dengan pedang abadi di tangannya, serangannya sangat ganas. Menjalankan teknik gerakannya, kecepatan Tian Kui secepat kilat. Sebelum Gudi melepaskan cahaya pedangnya, Tian Kui sudah melesat seperti hantu. Apa? Ekspresi Gudi berubah drastis, dan rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Kecepatan pembunuh pemimpin langit sebenarnya lebih mengerikan daripada saat dia berada di puncaknya. Oh, tidak disangka dia memiliki kecepatan yang menakjubkan. Kaisar langit Asura berseru. Bagaimana ini mungkin? Kecepatannya sebenarnya, senyum menawan kaisar langit bunga matahari membeku di tempat, dan mata indahnya melebar hingga ekstrim. Di mata Gudi yang ketakutan, sosok Tian Kui dengan cepat membesar, dan pedang abadi di tangannya dengan kejam menusuk ke arahnya. Ledakan. Of. Gudi masih tengah melepaskan teknik pedangnya ketika pedang abadi Tian Kui menghantam tubuh Gudi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dengan ledakan keras, kekuatan yang baru saja dikondensasi Gudi hancur, dan kekuatan itu langsung menghilang. Cahaya pedang mengerikan dari pembunuh pemimpin langit mengguncang Gudi hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Sosoknya melesat seperti bola meriam. Serangan ganas tersebut berhasil melukai Gudi dengan parah. Ini tidak mungkin. Gudi sangat terkejut, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Gudi tidak percaya serangan Tian Kui begitu licik dan ganas. Tian Kui sedang menunggu kesempatan ini. Memanfaatkan teknik Gudi, dia menggunakan kecepatannya yang menakjubkan untuk melakukan serangan balik. Berapa banyak waktu yang bisa digunakan Gudi untuk melepaskan teknik pedangnya? Namun, Tian Kui sebenarnya mampu melukai Gudi dengan parah sebelum dia bisa melepaskan teknik pedangnya. Terlebih lagi, dalam situasi itulah Gudi tidak bereaksi apapun. Tak terbayangkan betapa mengerikannya kecepatan itu. Bagaimana ini mungkin, Ling Di dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi lainnya tampak tidak percaya. Saat Gudi menggunakan teknik pedangnya, Tian Kui melakukan serangan balik dengan kecepatan yang mencengangkan. Serangan yang licik dan kejam seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kaisar Langit Shuro mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Flowing Cloud Blade adalah jurus pedang spesial yang dapat meningkatkan kecepatan. Jika dipadukan dengan teknik gerakan, ia memang memiliki kecepatan yang mengerikan. Teknik pedang Gudi memang satu-satunya kelemahannya. Menggunakan kecepatan untuk menyerang terlebih dahulu hanyalah serangan yang sempurna. Kaisar Surgawi abadi tidak bisa tidak memuji. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh Tian Kui. Aku sudah lama mendengar bahwa pembunuh Tian Kui itu ganas. Sekarang setelah aku melihatnya sendiri, rumor itu benar. Yang mulia kebaikan memuji. Susuan, jiwa putih, dan pembangkit tenaga listrik dewa Surgawi lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kecepatan pembunuh Tian Kui terlalu mengerikan. Mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Pembunuh Tian Kui bertarung satu lawan dua dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Mingdi dan Gudi. Bisa dikatakan kemenangan telak. Setelah pertempuran ini, pembunuh Tian Kui pasti akan mengguncang seluruh alam Surgawi. Terutama pedang pembunuh Tian Kui. Itu pasti akan membuat banyak petani jatuh ke tanah. Setelah melukai Gudi dengan parah, pembunuh Tian Kui telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Wajahnya sangat pucat. Tian Kui, mundur dan istirahat sekarang. Ying Hun memandang pembunuh Tian Kui dan berkata, Pembunuh Tian Kui sudah tidak berdaya untuk melawan. Mengalahkan Mingdi dan Gudi sudah sangat menakutkan. Ying Hun, kita sudah bertarung begitu lama. Sudah waktunya bagi kita untuk menentukan pemenangnya. Kaisar ini tahu bahwa kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Karena tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini, mengapa tidak bertarung dengan baik? Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan dingin dan arogan. Dia mulai mengaktifkan kekuatan ilahi timba langitnya. Mendengar ini, Ying Hun tersenyum tipis dan berkata, Karena itu masalahnya, Pak Tua akan menemani Kaisar Langit Abadi dalam pertarungan yang bagus. Setelah mengatakan itu, energi asal Surgawi Ying Hun perlahan meningkat. Energi yang sangat menakutkan melonjak seperti naga banjir yang muncul dari laut. Aura menakutkan melesat ke langit. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Ying Hun. Sungguh menakjubkan. Apakah ini kekuatan Ying Hun yang sebenarnya? Kaisar kematian Surgawi dan yang lainnya memandangnya dengan kaget. Alam Kaisar Langit Akhir, kekuatannya telah mencapai puncak. Kaisar Surgawi surah mengerutkan kening dan memandang Ying Hun. Sangat kuat. Hal lama ini memang tidak sederhana. Kaisar penghancuran Surgawi menatap Ying Hun dengan dingin. Tingkat kultifasi Ying Hun sungguh tak terduga. Tidak banyak orang yang mengetahui kekuatannya. Mereka yang mengenal Ying Hun tidak akan berani meremehkannya. Kaisar ini sudah sangat bersemangat sehingga aku tidak bisa mengendalikan diri. Ying Hun, ayolah, bertarunglah dengan baik dengan Kaisar ini. Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan penuh semangat. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Energi yang mengerikan sepertinya keluar dari kendalinya. 1243. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Yang terhormat baik dan jahat, jangan menahan diri lagi. Tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya. Kaisar Kematian Surgawi mencibir saat dia mengaktifkan kekuatan dewa kematiannya. Huff. Siapa yang takut padamu? Yang terhormat jahat berkata dengan keras sambil mengaktifkan kekuatan penuhnya. Berdengung. Gelombang kekuatan ilahi yang menakutkan meledak saat aura Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya melonjak. Seluruh alam roh bergetar hebat, menyebabkan banyak penggarap ketakutan. Kaisar Ling, bukankah ini saatnya Anda menunjukkan kepada kami kekuatan Anda yang sebenarnya? Kaisar APS memandang Kaisar Ling dan bertanya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kaisar Ling berkata dengan dingin saat kekuatan suci Asura miliknya meledak. Kaisar APS mencibir, pertempuran saat itu belum diputuskan. Hari ini, kita akan menentukan pemenangnya. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar APS juga mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan atribut S yang sangat mengerikan meletus seperti gunung berapi. Semua Kaisar Surgawi mengeluarkan kekuatan penuh mereka saat mereka mengeluarkan senjata ilahi mereka. Kekuatan yang mengerikan menutupi kekosongan. Dalam kehampaan yang redup, energi warna-warni agak menyelaukan. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak akan menahan diri. Kaisar Surgawi abadi mencibir sambil menyerang ke depan dengan tombaknya. Pa! Yinghun mengatupkan kedua tangannya dan memisahkannya. Leontin Diok yang sangat indah muncul dari udara tipis, memancarkan aura yang menakutkan. Senjata ilahi. Wajah Kaisar Surgawi abadi menjadi gelap dan ekspresinya berubah menjadi serius. Itu adalah senjata Surgawi. Kaisar kematian Surgawi dan yang lainnya memandang Yinghun dengan kaget. Aura Yinghun melonjak lagi begitu senjata ilahi muncul. Yinghun menatap Kaisar Surgawi abadi dengan matanya yang dalam dan tua. Saat dia bergerak, dia menyapu dengan pedangnya. Itu bersih dan rapi, tanpa ragu-ragu. Aduh! Berdengung! Cahaya pedang hijau yang menakutkan itu panjangnya puluhan ribu kaki. Diiringi dengan suara yang tajam dan memekakan telinga seolah-olah akan membelah kekosongan menjadi dua. Ayunan pedang Yinghun yang biasa saja memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Apakah aku membutuhkanmu untuk menguji kekuatanku? Kaisar Surgawi abadi berkata dengan sengit sambil menyalurkan kekuatan ilahi bintang Surgawi ke dalam tombaknya. Cahaya keemasan bersinar saat pancaran tombak itu mencekik. Kaisar Surgawi abadi akan menghadapi pancaran pedang Yinghun secara langsung. Merusak! Kaisar Surgawi abadi tiba dalam sekejap. Sambil mengaum, dia menusukkan tombak panjang di tangannya. Serangannya cepat dan kejam. Ledakan! Berdengung! Tombak Kaisar Langit abadi menghancurkan cahaya pedang Yinghun, menyebabkan udara bergetar hebat. Cahaya pedang Yinghun tidak mempengaruhi Kaisar Surgawi abadi sedikitpun. Kaisar Surgawi abadi tiba dalam sekejap mata dan mengayunkan tombaknya ke leher Yinghun. Serangannya sangat kejam. Dia ingin membunuh musuhnya saat dia bergerak. Desir! Namun pada saat ini, sosok Sadosol menghilang secara aneh, hanya menyisakan bayangan buram. Kaisar Langit abadi mengayunkan tombaknya secara horizontal, namun yang dilakukannya hanyalah membelah bayangan Yinghun menjadi dua. Yinghun, void escape art tidak berguna untukku. Kaisar Surgawi abadi berkata dengan dingin. Dia melirik ke kiri dan menusukan tombaknya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mungkin bukan itu masalahnya. Suara serak Yinghun terdengar. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya ke arah Kaisar Surgawi abadi dari kanan. Jantung Kaisar Surgawi abadi berdetak kencang saat dia buru-buru membalas dengan tombaknya. Sangat cepat, dia mengubah posisinya dalam sekejap. Void escape art memang sangat kuat. Tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kaisar Surgawi abadi berpikir dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah. Cek. Namun di detik berikutnya, pedang Yinghun telah menebas perut Kaisar Langit Abadi. Darah segar menodai pakaiannya, memperlihatkan luka. Itu sangat cepat sehingga Kaisar Surgawi abadi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Void escape art sangat aneh. Itu setara dengan teleportasi, sehingga menyulitkan seseorang untuk menentukan posisinya. Yinghun, kecepatan saja tidak cukup untuk menghadapiku. Kaisar Langit Abadi mencibir. Itu hanya sebuah luka. Dia tidak terlalu memikirkannya. Saat dia berbicara, Kaisar Langit Abadi melancarkan serangan yang heboh. Ding, ding, ding. Berdengung, berdengung. Pertempuran itu berlangsung sengit. Pedang abadi dan tombak terus berbenturan. Percikan terbang ke segala arah, dan riak energi yang menakutkan menyebar terus-menerus. Kita harus mengakui bahwa kekuatan Kaisar Surgawi Abadi sangat menakutkan. Kecepatan Yinghun sangat menakutkan. Bahkan dengan Void escape art, dia tidak bisa menekan Kaisar Surgawi Abadi. Luar biasa, luar biasa. Haha, Kaisar Surgawi Abadi sangat bersemangat. Dia menyukai sensasi pertempuran. Semakin bersemangat Kaisar Surgawi Abadi, semakin ganas serangannya. Bisa dikatakan setiap serangannya berakibat fatal. Perlahan-lahan, Yinghun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Serangan Kaisar Surgawi Abadi sangat ganas. Dia tidak memberi Yinghun kesempatan untuk bernapas. Orang harus tahu bahwa Yinghun mendapat dukungan dari senjata dewa. Namun meski begitu, dia tidak berdaya melawan pasukan Astral Surgawi Kaisar Langit Abadi. Yinghun tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Penatua Yang Kian Xiao sangat khawatir. Kekuatan Kaisar Langit Abadi terlalu menakutkan. Dan itu adalah kekuatan dewa Astral Surgawi. Jiwa putih juga cemas. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Yinghun dikalahkan, tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar Langit Abadi. Kultivasi Kaisar Surgawi Abadi telah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi akhir. Master Pavilion lebih lemah darinya. Bahkan dengan dukungan senjata ilahi, dia tidak akan mampu menekan kekuatan Astral Surgawi Kaisar Surgawi Abadi. Pembunuh Tian Kui mengerutkan kening. Dia juga khawatir. Kaisar Surgawi Abadi itu kuat. Yinghun jelas bukan tandingannya. Kaisar Surgawi penghancuran mencibir dengan jijik. Huff! Anda ingin melawan ras dewa. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Kaisar Bunga Matahari Surgawi mencibir dengan arogan. Yinghun terpaksa mundur. Dia telah terkena tombak Kaisar Langit Abadi beberapa kali. Dia tidak mampu menahan kekuatan dewa Astral Surgawi Kaisar Surgawi Abadi. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan darah di tubuh Yinghun bergolak hebat. Lengannya sudah kesemutan karena kesakitan. Sudah bertahun-tahun. Budidaya Kaisar Surgawi Abadi telah mencapai tingkat seperti itu. Yinghun mengerutkan kening. Wajah lamanya sangat serius. Seni bayangan Surgawi. Teriak Yinghun. Energi yang lebih mengerikan meledak. Auranya melonjak dengan liar. Seni abadi. Telapak penghancuran surga. Yinghun membentuk segel dengan satu tangan dan mengumpulkan energi penghancur. Akhirnya, dia berteriak dan meninju telapak tangan kirinya. Jejak telapak tangan hijau yang menakutkan terbang menuju Kaisar Surgawi Abadi. Bagus. Kaisar Surgawi Abadi berteriak dengan penuh semangat ketika dia melihat cetakan telapak tangan yang menakutkan terbang ke arahnya. Seni abadi. Tombak pengangkat surga. Energi mengerikan mengalir ke tombak panjang itu. Kaisar Langit Abadi meraung lagi. Auranya melonjak dan tombak panjangnya memancarkan cahaya tombak yang menakutkan. Kaisar Langit Abadi meraung dan mengayunkan tombak panjang di tangannya. Gemuruh. Off. Dalam sekejap mata, telapak tangan dan tombak energi bertabrakan dengan keras. Tabrakan tersebut menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Yinghun memuntahkan setegup darah dan terlempar. Tuan Pavilion. Tuan Pavilion Yinghun. Pembunuh Tian Kui, Su Suan, dan yang lainnya terkejut. 1244. Desir. Desir. Feng Wuchen dan Tian Ming telah memasuki ibu kota ilahi dan bergegas menuju kediaman abadi guru surgawi. Kekuatan ilahi astral surgawi yang begitu menakutkan. Itu pasti Kaisar Langit Abadi. Dia adalah pemimpin dari delapan Kaisar Langit Agung. Saya tidak menyangka kekuatannya akan meningkat pesat selama bertahun-tahun, kata Tian Ming dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Dilihat dari auranya, dia lebih kuat dari Master Pavilion. Kekuatan ilahi astral surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Yuan surgawi. Yinghun bukan berasal dari ras ilahi dan tidak memiliki kekuatan suci apapun. Dia hanya memiliki kultivasi yang kuat. Keberadaan kekuatan ilahi jauh lebih kuat daripada Yuan surgawi di wilayah surga. Kekuatan-kekuatan ilahi juga menciptakan ras dewa yang tinggi dan perkasa. Sebagai pemimpin dari delapan Kaisar Langit Agung, Kaisar Langit Abadi jauh lebih kuat daripada Kaisar Ming. Kekhawatiran Feng Wuchen bukannya tidak berdasar. Melihat ke langit di atas kediaman abadi guru surgawi, Yinghun sudah terluka. Kaisar Langit Abadi hanya terdorong mundur dan tidak terluka. Inilah perbedaan di antara mereka. Bahkan seni bayangan surga tidak bisa menghadapi Kaisar Surgawi Abadi. Pembunuh Tian Kui mengerutkan kening. Seni bayangan surga dari pavilion bayangan langit sangat kuat dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara instan. Namun meski begitu, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan ilahi astral surgawi. Kaisar Surgawi Abadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sebanding dengan Tuan Gui Gu. Saya khawatir bahkan Yinghun bukanlah tandingannya. Kekuatan sucinya memang menakutkan. Kaisar Api Es mengerutkan kening. Menghadapi kekuatan ilahi Kaisar Roh yang menakutkan, bahkan dia tidak dapat menahannya. Yinghun, Keterampilan hebat apalagi yang kamu miliki. Gunakanlah. Aku belum selesai. Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan arogan. Dia adalah seorang maniak pertempuran. Kaisar Langit Abadi adalah pemimpin dari delapan Kaisar Langit Agung dan salah satu jenderal dari ras ilahi. Dia menyukai kesenangan pertempuran. Wajah Yinghun pucat dan serius. Kekuatan ilahi astral surgawi adalah yang paling kejam. Bahkan patua dengan dukungan peralatan ilahi dan pedang abadi. Yinghun mengerutkan kening. Desir. Godforce timba langit yang mengerikan meledak sekali lagi saat Kaisar Langit Abadi menyerang ke depan dengan tombaknya. Yinghun, Kaisar ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kaisar Langit Abadi berteriak dengan dingin. Dia tiba di depan Yinghun dalam sekejap mata. Tombak emasnya membawa aura naga banjir yang muncul dari laut dan menusuk ke arah Yinghun. Tak mau kalah, Yinghun melepaskan tembakan dan pertarungan sengit pun terjadi. Ding-ding-ding. Berdengung. Pedang dan tombak abadi bertabrakan dengan sengit. Segala macam gerakan rumit dan kejam dilancarkan, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Cahaya pedang dan cahaya tombak menyala tanpa henti saat riak energi yang menakutkan menyapu. Haha, sangat bagus. Yinghun, kamu memang kuat. Luar biasa. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan yang bagus. Kaisar Langit Abadi tertawa gembira. Semakin banyak Kaisar Surgawi Abadi bertarung, semakin kuat dia. Bahkan Yinghun tidak bisa menahan serangannya. Kaisar Surgawi Abadi telah berada di atas angin. Melihat Sado Sol secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Asasin Tian Kui, Susuan, dan yang lainnya diam-diam khawatir. Roh Bayangan, apakah ini batasmu? Paviliun Master dari Paviliun Bayangan Langit seharusnya tidak terlalu lemah. Keluarkan kartu truf Anda, Kaisar Surgawi Abadi, yang menyerang dengan ganas, berkata dengan arogan. Saat dia berbicara, Kaisar Surgawi Abadi memegang tombaknya dan menembak seperti sambaran petir. Auranya sangat agung dan menakutkan. Yinghun mengerutkan kening dan berpikir, Jika ini terus berlanjut, luka patua hanya akan bertambah parah. Kekuatannya juga akan terkuras. Aku harus melukainya secepat mungkin. Kaisar Surgawi Abadi tiba dalam sekejap dan menikamkan tombaknya ke arah Yinghun tanpa ampun. Ding! Berdengung! Tombak menakutkan itu diblokir ketika jaraknya setengah meter dari Yinghun. Dengan suara yang tajam, energi mengerikan dari tabrakan itu menyebar dengan cepat. Meskipun serangan tombak Kaisar Langit Abadi sangat ganas, serangan itu tidak mampu menggerakkan Yinghun sama sekali. Oh! Kaisar Surgawi Abadi sedikit terkejut dan berkata, ini adalah penghalang pertahanan yang baru saja digunakan asasin Tian Kui. Yinghun menyuntikkan energi yang sangat besar ke dalam pedang abadinya. Niat pedangnya melonjak ke langit, dan aura begelombang meledak. Pedang itu diliputi dengan energi cahaya pedang yang menggetarkan jiwa, dan gelombang energi yang tak tertandingi meluncur. Merasakan energi cahaya pedang Yinghun yang menakutkan, Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Ini adalah kekuatan yang mengasihkan. Kaisar Surgawi Abadi membuka jarak dalam sekejap dan menyuntikkan energi ilahi astral Surgawi ke dalam tombaknya. Seni pedang apokaliptik! Seni pedang apokaliptik! Yinghun melambaikan tangannya dan melepaskan penghalang itu. Kemudian, dengan teriakan dingin, aura begelombang meledak dan pedang abadi di tangannya tersapu. Aduh! Berdengung! Cahaya pedang hijau yang menakutkan sepanjang puluhan ribu kaki menembus udara dan bergegas menuju Kaisar Surgawi Abadi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekosongan itu bergetar hebat saat cahaya hijau menyelimuti kehampaan yang gelap. Pedang Yinghun sangat mengerikan dan tak terhentikan. Oh! Kamu benar-benar bisa menggunakan seni pedang yang begitu kuat! Seru Kaisar Langit Asura! Kekuatan seni pedang ini sungguh menakjubkan. Kaisar Surgawi penghancuran tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat cahaya pedang hijau Yinghun dengan ketakutan yang kuat di matanya. Apakah ini seni pedang terkuatmu? Anda tidak mengecewakan saya, Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia menusukkan tombaknya ke kekosongan di depannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Berdengung! Energi ilahi astral Surgawi yang mengerikan meledak, menyebabkan kehampaan kembali berguncang. Kaisar Langit Abadi berteriak, tombak dewa pertempuran hukuman surga. Kehancuran Surgawi! Aduh! Berdengung! Tombak energi emas sepanjang puluhan ribu kaki terkondensasi di atas kepala Kaisar Surgawi Abadi. Itu mengerikan dan penuh dengan energi destruktif yang membuat seseorang merasa putus asa. Gemuruh! Of! Berdengung! Dalam sekejap mata, dua pedang dan cahaya tombak yang menakutkan menembus kehampaan dan bertabrakan dengan sengit. Ketika mereka bertabrakan, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh alam roh tingkat bumi. Riak energi yang mengerikan dari ledakan tersebut menyebabkan Yinghun dan Kaisar Surgawi Abadi muntah darah pada saat yang bersamaan. Mereka tertelan dalam sekejap mata. Riak energi destruktif menutupi kehampaan gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka berdua, tapi satu hal yang pasti, mereka terluka. Menghindari! Teriak Kaisar Langit Kematian. Menghadapi ledakan yang begitu mengerikan, Kaisar Langit Kematian dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur. Bagaimanapun, riak energi yang menakutkan telah melampaui batasnya. Terlalu, terlalu menakutkan, susuan, jiwa putih, dan yang lainnya ketakutan. Seperti yang diharapkan dari Master Pavilion Sky Shadow Pavilion, kekuatan seni pedangnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kata Kaisar APS dengan kaget. Beberapa menit kemudian, riak energi mengerikan dari ledakan itu berangsur-angsur menghilang. Yinghun dan Kaisar Surgawi Abadi muncul di depan semua orang. Cedera Yinghun langsung memburuk setelah tabrakan habis-habisan itu. Dia terengah-engah karena energi asal surgawinya sangat terkuras. Cedera Kaisar Langit Abadi juga tidak ringan. Wajahnya pucat, baju besi dan jubahnya diwarnai merah darah. Yinghun dan Kaisar Surgawi Abadi sama-sama terluka setelah tabrakan habis-habisan itu. 1245 Weng-Weng Kekosongan itu bergetar hebat saat energi mengerikan dari ledakan menyapu. Hati-hati. Feng Wuchen dan Tian Ming, yang sedang terbang menuju kediaman abadi Guru Sage, terkena riak energi yang menakutkan. Tian Ming, orang pertama yang menyadarinya, terkejut. Dia segera membawa Feng Wuchen turun ke dasar pegunungan. Energi mengerikan seperti itu benar-benar dapat menyebar hingga perbatasan ibu kota ilahi. Feng Wuchen terkejut. Riak energi dari kediaman abadi Sage Master masih menakutkan. Orang bisa melihat betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Weng-Weng Bumi berguncang tanpa henti saat riak energi yang mengerikan melanda dalam hirupi kuk yang tak ada habisnya. Master Pavilion pasti terluka parah. Auranya semakin melemah. Tian Ming berkata dengan cemas. Wajahnya sangat jelek. Pada akhirnya, akulah yang melukai kediaman abadi Guru Sage. Aku seharusnya tidak menyetujui permintaan Senior Su. Feng Wuchen menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak menyetujui permintaan Su Suan, Feng Wuchen tidak akan pergi ke kediaman abadi Guru Sage. Jika dia tidak pergi ke kediaman abadi Guru Sage, dia tidak akan bertemu Tuan Gui Gu. Jika dia tidak bertemu dengan Tuan Gui Gu, delapan Kaisar Surgawi tidak akan muncul, dan kediaman abadi Guru Sage tidak akan jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan seperti itu. Namun, banyak hal telah terjadi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Mereka hanya bisa menghadapinya. Winsado, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan semua salahmu. Ayo lanjutkan perjalanan. Kami akan segera sampai. Tian Ming dengan cepat berkata. Setelah riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, kekosongan kembali normal. Semua Kaisar Langit berhenti berperang. Pandangan mereka tertuju pada pusat ledakan. Aura Master Pavilion sangat lemah. Wajah pemimpin langit penuh kekhawatiran. Sepertinya Kaisar Surgawi abadi menang. Yinghun sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Kaisar Langit Bunga Matahari tersenyum menawan. Itu penuh godaan. Kaisar Langit Sura berkata dengan bangga, tidak peduli seberapa kuat Yinghun, tanpa kekuatan sucinya, dia tidak akan pernah mampu mengalahkan Kaisar Langit abadi. Kekuatan ilahi astral Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan asal Surgawi. Apakah Master Pavilion kalah, yang muliasan mengerutkan kening dalam-dalam. Ini jelas bukan hal yang baik. Kaisar Surgawi dan Dewa Surgawi yang hadir dapat merasakan aura Yinghun dan Kaisar Surgawi abadi saat riak energinya menghilang. Terbukti, aura Kaisar Surgawi abadi lebih kuat daripada aura roh bayangan. Jauh di atas langit, sosok buram Yinghun dan Kaisar Surgawi abadi perlahan-lahan muncul. Yinghun terluka parah, wajah lamanya pucat, dan pakaiannya diwarnai merah darah. Dia terengah-engah. Di sisi lain, Kaisar Langit abadi juga terluka parah. Armornya telah hancur, dan auranya melemah secara signifikan. Namun, Kaisar Surgawi abadi masih memiliki senyum gembira di wajah pucatnya. Seperti yang diharapkan dari Master Pavilion-Pavilion bayangan langit, tidak banyak ahli yang bisa melukaiku. Kamu adalah salah satu dari mereka, uji Kaisar Langit abadi. Mendengar itu, jiwa bayangan berkata dengan keras, kepala dari delapan Kaisar Surgawi yang agung, kekuatan-kekuatannya bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Pak Tua. Ayo lanjutkan pertarungan kita, meskipun aku tidak ingin membunuhmu, aku tidak punya pilihan selain menuruti perintah Tuan Gui Gu. Kaisar Surgawi abadi berkata dengan gila. Dia mengabaikan luka-lukanya dan dengan paksa mengedarkan pasukan Dewa Timba Langitnya. Armor ilahi tanpa batas. Kaisar Langit abadi tiba-tiba berteriak. Dia mengeluarkan immortal equipment battle armor miliknya, dan auranya meningkat dengan cepat. Yinghun dengan paksa menekan darah yang bergejolak di tubuhnya. Dia memang berada di ujung tambatannya. Suara mendesing. Kaisar Surgawi abadi menginjak kehampaan dan menembak dengan aura agung. Meskipun dia terluka parah, Kaisar Surgawi abadi masih memiliki aura agung dengan tombak panjang di tangannya. Bertarung sampai mati, Yinghun mengerutkan kening. Yinghun membentuk segel dengan tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Mata hitamnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah, dan aura haus darah menyapu dengan liar. Keterampilan rahasia kuno, Pendewaan Yinghun tiba-tiba berteriak keras, dan kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Yinghun. Badai gelombang ki melanda dengan ganas. Dengeng dengungan. Aura Yinghun meningkat dengan kecepatan yang menakutkan, dan dia mencapai puncaknya dalam sekejap. Pendewaan Pada saat ini, delapan kaisar surgawi terkejut dan ketakutan. Tuan pavilion Yinghun masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Susuan berseru ngeri. Tidak, itu keterampilan rahasia yang sangat menakutkan. Mata Baihun membelalak ngeri. Wajah lamanya menegang dan dia tetap tidak bergerak. Pendewaan, orang suci jahat yang baik juga tercengang. Penampilan Yinghun sangat menakutkan. Dia tampak seperti sedang mengamuk. Matanya dipenuhi aura berdarah, dan aura haus darahnya membuat orang merasa kedinginan dan kaku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Yinghun bisa memiliki keterampilan rahasia kuno? Kaisar surgawi abadi terkejut. Dia belum pernah melihat Yinghun dalam keadaan yang begitu menakutkan. Tentu saja, Kaisar langit abadi hanya terkejut. Dia tidak terintimidasi. Pendewaan mirip dengan berserk. Itu adalah untuk mengeluarkan potensi seseorang secara paksa, tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Saya belum pernah melihat keterampilan yang begitu menakutkan. Lukanya sangat serius, tetapi dia pulih ke puncaknya dalam sekejap. Kaisar api es terkejut dan memandang Yinghun dengan bingung. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Yinghun dalam kondisi yang begitu mengerikan. Kaisar surgawi abadi, ayo bertarung sampai mati. Orang tua ini akan menemanimu sampai akhir. Suara berat Yinghun terdengar. Dia kemudian mengayunkan pedang abadi di tangan kanannya. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Pedang ki yang menakutkan dan tidak berbentuk memotong celah yang dalam di tanah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan tanah berguncang dengan hebat. Aura yang keras dan bergelombang sungguh menakjubkan. Gelombang biasa dari pedang abadi memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Itu menunjukkan betapa menakutkannya Yinghun setelah pendewaan. Aura menakutkan Yinghun mengejutkan Kaisar surgawi abadi dan yang lainnya. Saat dia mengayunkan pedang abadi, sosok Yinghun tiba-tiba muncul di depan Kaisar surgawi abadi. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Kecepatannya sangat menakutkan. Sangat cepat. Ekspresi Kaisar langit abadi sedikit berubah. Dia melirik ke arah Yinghun. Yinghun mengayunkan pedang abadi dan menebas Kaisar surgawi abadi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Perlindungan tubuh surgawi. Ekspresi Kaisar langit abadi berubah. Dia segera menggunakan perlindungan tubuh surgawi. Ledakan. Kaca. Pedang itu menebas secara horizontal. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu menghancurkan perisai energi Kaisar surgawi abadi dan membuatnya terbang. Hanya satu serangan pedang saja sudah sangat kuat. Jelas sekali bahwa jiwa bayangan yang didewakan itu sangat kuat. Pedang Yinghun mengejutkan Kaisar langit kematian dan yang lainnya sekali lagi. Aku tidak menyangka kamu punya tipuan. Aku sangat senang sampai seluruh tubuhku gemetar. Kaisar surgawi abadi berkata dengan gila. Mendengar ini, Yinghun mengerutkan kening. Kaisar surgawi abadi telah menggunakan kata, juga. Itu berarti Kaisar langit abadi mempunyai tipuan di lengan bajunya. Seni abadi. Seni abadi. Kaisar langit abadi berteriak. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Aura menakutkan melonjak dan menerangi kehampaan yang gelap. Seni abadi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Yinghun terkejut. 1246. Dengeng dengungan. Energi destruktif melonjak keluar dari tubuh Kaisar surgawi abadi saat cahaya kemasan menyilaukan menutupi langit. Kekuatan Kaisar surgawi mengguncang dunia. Kekuatan Kaisar surgawi abadi melonjak dengan liar, dan aura kehancuran yang menyesakkan melampaui kekuatan Yinghun. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Kaisar langit abadi telah melampaui puncaknya. Seru yang kian siau. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Seni abadi macam apa itu? Apakah itu benar-benar menakutkan? Jiwa putih tercengang. Tubuhnya gemetar, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Tidak baik. Kekuatan Kaisar surgawi abadi telah melampaui kekuatan Master Pavilion. Sky Leader khawatir lagi sebelum dia bisa bersantai. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar surgawi abadi akan dapat meningkatkan kekuatannya di saat-saat terakhir. Sejujurnya, seni rahasia pendewaan memang kuat. Sayangnya Yinghun tidak menggunakannya lebih awal. Gude mencibir. Kaisar langit Asura menyilangkan tangannya dan berkata dengan arogan, pada akhirnya, dia terlalu sombong. Dia selalu berpikir bahwa dia kuat. Ketika aura Kaisar surgawi abadi berhenti meningkat, cahaya keemasan yang menyelimuti dirinya perlahan menghilang. Pada saat ini, kekuatan Kaisar surgawi abadi telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bagaimana, Yinghun? Apakah Anda terkejut bahwa saya dapat meningkatkan kekuatan saya? Kaisar langit abadi bertanya dengan penuh semangat sambil menatap Yinghun. Pak Tua memang terkejut, kata Yinghun sambil mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Kaisar surgawi abadi setelah pendewaan, tetapi dia tidak berharap Kaisar surgawi abadi memiliki kartu truf seperti itu. Yinghun berada dalam posisi yang dirugikan meskipun dia telah mendewakannya. Sebagai Kaisar surgawi, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kartu As? Kartu truf terakhir adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang dan memberikan pukulan fatal pada musuh. Kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Ayo, ayo berjuang sepuasnya. Kaisar surgawi abadi berkata dengan gila. Mengabaikan luka seriusnya, Kaisar surgawi abadi mengaktifkan kekuatan ilahi astral surgawinya sekali lagi. Dengeng dengungan. Aura mengerikan meletus, dan kekuatan mengerikan menyembur keluar seperti gunung berapi. Spirit domain bergetar hebat sekali lagi. Meskipun kekuatan Kaisar langit abadi telah meningkat, luka-lukanya tidak dapat disembuhkan. Yinghun mengerutkan kening. Meskipun pendewaan memakan sari darah, namun secara perlahan dapat menyembuhkan luka-lukanya. Pada titik ini, mata merah Yinghun bersinar dengan cahaya yang ganas. Ledakan. Yinghun sepertinya telah mengambil keputusan. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, dengan ganasnya bergegas keluar. Kaisar surgawi abadi, yang merasakan sesuatu, berlari ke depan dan berteriak dengan penuh semangat, waktu yang tepat. Biarkan saya melihat seberapa banyak yang dapat Anda tingkatkan setelah mendewakan. Ding-ding-ding. Berdengung. Pertempuran sengit kembali terjadi. Tabrakan langsung yang sengit dan gerakan-gerakan rumit semuanya ditampilkan dengan jelas oleh mereka berdua. Kekuatan tabrakan destruktif sekali lagi membuat Kaisar langit terpesona. Pada saat yang sama, Kaisar surgawi lainnya yang menyaksikan pertempuran juga terus bertarung saat Yinghun dan Kaisar surgawi abadi terlibat dalam pertempuran sengit. Boom-boom-boom. Berdengung. Pertempuran antara Kaisar langit pecah lagi. Energi destruktif menutupi langit, dan banyak penggarap alam roh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aura Master Pavilion pulih ke puncaknya dalam sekejap? Ia bahkan lebih kuat, dan auranya haus darah. Apa yang sedang terjadi? Merasakan aura Yinghun telah pulih ke puncaknya, Feng Wuchen terkejut dan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tian Ming tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Kekuatan Kaisar langit abadi juga telah pulih ke puncaknya. Kekuatannya masih menekan Master Pavilion. Semakin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, Feng Wuchen dan Tian Ming semakin cemas. Bagaikan api yang membakar alis seseorang. Ding-ding-ding. Berdengung. Di medan perang, Yinghun dan Kaisar surgawi abadi terlibat dalam pertempuran sengit. Pedang dan tombak abadi mereka berbenturan berulang kali, dan cahaya pedang serta tombak yang menakutkan terus menyebar. Pertempuran itu sangat sengit. Setiap tabrakan sudah cukup untuk melukai Kaisar surgawi tingkat menengah. Tabrakan hebat itu menghabiskan banyak energi. Bagaimanapun, keduanya telah menggunakan metode yang tidak lazim untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kecepatan konsumsinya sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, tebakan Yinghun benar. Luka Kaisar surgawi abadi semakin parah, dan luka Yinghun mulai pulih. Dengan cara ini, keduanya berada dalam situasi yang sama. Pada akhirnya, ketika kekuatan Yinghun dan Kaisar surgawi abadi habis lagi, masih belum ada pemenang yang jelas. Ujung-ujungnya keduanya terluka. Keduanya terluka. Pembunuh pemimpin langit mengerutkan kening. Apakah pertarungannya sudah berakhir? Sepertinya Kaisar surgawi abadi juga tidak mampu mengalahkan Yinghun. Kaisar langit kematian mengerutkan kening. Kaisar langit ini meremehkannya. Kaisar bunga matahari surgawi mengerutkan kening. Dia terkejut karena keduanya terluka. Kaisar langit surah berkata dengan dingin, Kaisar langit abadi terlalu meremehkan lawannya. Jika dia menggunakan keabadian abadi sejak awal, bagaimana Yinghun bisa menjadi tandingannya? Pada akhirnya, dia terlalu sombong. Kata-kata Kaisar langit surah cukup masuk akal. Jika dia tidak meremehkan lawannya dan menjadi sombong, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sebagai pemimpin dari delapan Kaisar surgawi, kekalahan dalam pertempuran ini bisa dikatakan merupakan aib bagi ras dewa. Tentu saja, Yinghun tidak bisa dianggap enteng. Untuk bisa bertarung dengan Kaisar surgawi abadi sampai keduanya terluka, dia secara alami memiliki kekuatan yang kuat. Kaisar surgawi ini benar-benar meremehkanmu. Teknik mistik deifikasi memang lebih baik. Kaisar surgawi abadi berkata dengan keras. Saat ini, auranya sudah sangat lemah. Bagaimana teknik mistik kuno bisa dibandingkan dengan teknik abadi? Jejak senyuman muncul di wajah pucat Yinghun. Dia berkata, Sayang sekali saya tidak bisa mengalahkan Anda. Kaisar surgawi abadi, serahkan sisanya padaku. Kamu harus istirahat dulu. Pada saat ini, Kaisar langit syuro tertawa dingin. Kedua orang tua ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertempuran akan segera berakhir. Kaisar langit kematian berkata dengan dingin, menatap yang terhormat. Yang mulia jahat berkata dengan galak, Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Masih keras kepala saat menghadapi kematian. Kaisar surgawi penghancuran mencibir dengan jijik. Meskipun yang mulia baik dan yang jahat sama-sama merupakan Kaisar surgawi tingkat menengah, mereka tetap bukan tandingan dua Kaisar surgawi yang memiliki kekuatan suci. Setelah pertarungan sengit, keduanya menghabiskan banyak energi dan terluka parah. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dapat dikalahkan kapan saja. Meskipun Kaisar Api S setara dengan Kaisar Roh, energi asal surgawinya hampir habis dan luka-lukanya parah. Di antara delapan Kaisar langit, selain Kaisar langit abadi, Gudi, Kaisar dunia bawah, dan Kaisar Roh yang terluka parah, Kaisar langit kematian dan Kaisar langit pemusnahan tidak terluka parah. Selain itu, Kaisar langit Syuro dan Kaisar langit bunga matahari surgawi belum bergabung dalam pertempuran tersebut. Secara keseluruhan, situasi kedelapan Kaisar langit sudah terkendali. Tuan Yinghun, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat kuat. Saya juga mengakui bahwa Kaisar surgawi ini bukan tandingan Anda. Namun, jika Tuan Gui Gu ingin Anda mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Kaisar langit surah berjalan selangkah demi selangkah, aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar. 1247. Aura Master Pavilion semakin melemah. Tian Ming, yang sedang bergegas menuju kediaman guru abadi surgawi, sangat cemas. Pertempuran sudah berakhir, apakah mereka semua sudah dikalahkan? Feng Wuchen juga sangat cemas. Keduanya bergegas dari pavilion bayangan langit di Ibu Kota Roh dengan kecepatan penuh. Sepanjang perjalanan, mereka berulang kali menggunakan teleportasi, namun sayangnya jaraknya terlalu jauh. Bahkan dengan kecepatan mengerikan Tian Ming, mereka tidak dapat tiba sebelum pertempuran berakhir. Dengan kecepatan Feng Wuchen, dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk bergegas dari pavilion bayangan langit ke kediaman guru surgawi. Sekarang, dengan dewa surgawi seperti Tian Ming, waktunya telah dipersingkat. Namun, mereka masih belum bisa hadir. Pertempuran telah usai. Ini berarti Ying Hun dan yang lainnya bisa dibunuh kapan saja. Tuan Pavilion. Tian Kui bergegas mendekat dan berkata sambil mengerutkan kening, Tuan Pavilion, pergilah dulu. Saya akan menghentikan mereka. Jika kamu ingin pergi, mereka tidak dapat menghentikanmu. Jika kita benar-benar pergi, orang-orang dari Celestial Master Immortal Abode dan Blacksmith Guild semuanya akan mati. Bencana yang menimpa Celestial Master Immortal Abode hari ini juga disebabkan oleh Winsado. Kamu tahu identitasnya? Jadi bagaimana mungkin Pak Tua tidak peduli? Tanda tanya petik dua, kata Ying Hun dengan susah payah. Jika kita tidak pergi, mereka akan tetap mati, kata Tian Kui sambil mengerutkan kening. Tian Kui, cepat pergi. Jangan mengorbankan dirimu dengan sia-sia, kata Ying Hun. Saya akan selalu mengingat kebaikan Guru Pavilion dalam menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah pergi, kata Tian Kui dengan tegas, matanya yang dingin menatap Kaisar Langit Sura. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Kaisar Langit Sura berkata dengan dingin, menembak tanpa ragu-ragu. Serahkan Tian Kui padaku, Kaisar Neter, yang sedang menyembuhkan lukanya, berkata dengan dingin. Tidak masalah, Kaisar Langit Sura mencipir. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia sampai dalam sekejap mata. Hah! Tian Kui mendengus. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan gila-gilaan mendesak kekuatan yang baru saja dia pulihkan. Dia berteriak, penghalang pertempuran bintang Wan Siang. Sebuah penghalang putih langsung terbentuk di depan Tian Kui. Merusak. Kaisar Langit Sura berteriak dengan dingin. Kekuatan mengerikan berkumpul di tinjunya saat dia meninju. Ledakan. Kaca. Saat pukulan itu mendarat, terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh para pembunuh Tian Kui dan membuat mereka berdua terbang. Dengan tubuhmu yang terluka parah, kekuatan apa yang kamu miliki untuk menghadapi Kaisar ini? Kaisar Langit Sura mencibir dengan jijik. Desir. Ledakan. Uh! Saat kata-katanya jatuh, Kaisar Langit Sura tiba dalam sekejap mata. Tinjunya menghantam dada si pembunuh. Dengan suara keras, Kaisar Langit Sura memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali seperti bola meriam. Tian Kui. Ying Hun berteriak kaget. Ying Hun sangat marah. Dia mengeram, beraninya kamu. Sado Sol dengan marah meninju perut Kaisar Langit Sura. Bang! Kaisar Langit Sura tetap tidak bergerak saat dia membiarkan jiwa bayangan menyerangnya. Namun, mereka tidak mampu menggoyahkannya. Cedera Sado Sol terlalu berat dan dia tidak punya kekuatan lagi. Pukulan telapak tangannya lebih buruk daripada pukulan orang biasa, jadi bagaimana mungkin pukulan itu bisa melukai Kaisar Langit Sura? Apakah kamu marah? Tapi jangan khawatir, dia adalah mangsa Kaisar Hades. Aku tidak akan membunuhnya, tapi aku akan membunuhmu. Kaisar Langit Sura mencibir pada Ying Hun. Telapak tangannya membentuk cakar dan bola energi ungu yang menakutkan mengembun. Berhenti. Susuan tiba-tiba berteriak. Setelah ragu-ragu lama, melihat Ying Hun akan dibunuh. Susuan segera bergegas mendekat. Tuan rumah. Ekspresi Kaisar Api S berubah. Jika kamu mempunyai masalah, datanglah ke Patua. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Susuan berkata dengan murung. Dia sudah bersiap untuk mati. Saya hampir lupa. Tuan Gui Gu memerintahkan saya untuk mengembalikan kepala Anda. Untungnya, Anda menyerahkan diri kepada saya. Kaisar Langit Asura menatap Susuan dengan dingin. Saat kata-katanya jatuh, bola energi ungu yang terkondensasi di telapak tangannya terbang menuju Susuan tanpa ragu-ragu. Tuan rumah. Kaisar Api S terkejut dan bergegas dengan sekuat tenaga. Jangan datang. Susuan berteriak. Sayangnya, Kaisar Api S sudah bergegas mendekat. Ledakan. Uh. Kaisar Api S menggunakan tubuhnya untuk memblokir bola energi. Dengan suara keras, energi menakutkan menyebabkan Kaisar Api S memuntahkan setegup darah. Tubuhnya dikirim terbang dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beraninya kamu memblokir kekuatanku saat kamu terluka parah. Kaisar Langit Asura berkata dengan nada menghina. Kaisar Api S. Susuan berteriak dengan sedih dan marah. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Kaisar Langit Asura. Kaisar Langit Asura mengangkat bahu dan mencibir. Dia sedang mendekati kematian. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan kita, namun dia masih ingin menyerang. Bodoh sekali. Ledakan. 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 Pada saat yang sama, supremasi baik dan jahat akhirnya tidak mampu menahan serangan itu dan terluka parah oleh supremasi kematian dan supremasi pemusnahan. Mereka memuntahkan darah dan dikirim terbang. Supremasi baik dan jahat, White Soul dan yang lainnya terkejut dan segera terbang untuk memeriksa keduanya. Sudah beres. Rumah abadi guru surgawi, persatuan pengrajin senjata, dan pavilion bayangan langit tidak lagi menjadi ancaman. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani melawan suku dewa. Supremasi kematian berkata dengan arogan. Yinghun, pembunuh utama langit, supremasi baik dan jahat, dan Kaisar Api Es semuanya terluka parah. Dewa surgawi yang tersisa seperti susuan dan jiwa putih tidak mampu membalikkan keadaan. Yang menunggu mereka hanyalah jalan buntu. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Susuan meraung dengan ganas. Tak satupun dari mereka yang ikut campur akan hidup hari ini. Semua pengkhianat harus mati. Tak satupun murid dari rumah abadi guru surgawi akan melarikan diri. Ucap gudi dingin dan perlahan berdiri dari posisi bersila. Cepat dan bunuh mereka semua. Selesaikan misinya secepat mungkin dan hindari masalah yang tidak perlu. Sedangkan untuk para murid istana abadi guru surgawi, serahkan mereka ke istana dewa bulan. Aku punya urusan penting lainnya yang harus diselesaikan, kata Kaisar Roh. Serahkan pembunuh kepala langit padaku. Kaisar dunia bawah juga terbangun dari kondisi penyembuhannya. Supremasi baik dan jahat, aku akan mengirimu pergi. Supremasi kematian mencibir. Yinghun, lanjutkan perjalananmu. Keagungan Asura mencibir dan membentuk bola energi ungu yang menakutkan dicakarnya. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Pada saat ini, di langit yang jauh, ledakan sonic yang kuat tiba-tiba datang, dan pancaran energi biru yang menakutkan meledak. Alam Dewa Surgawi, Kaisar Surgawi abadi menoleh dengan heran. Dia penasaran siapa yang berani menjadikan delapan supremasi-supremasi sebagai musuh. Tian Ming dari pavilion bayangan langit. Kaisar Roh mencibir. Satu lagi datang untuk mati. Bukan hanya satu, tapi dua. Dua orang idiot yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Keagungan Asura mencibir. Bayangan angin. Tian Ming. Ekspresi Yinghun berubah dan dia mengutuk dalam hati. Apa yang dilakukan kedua bajingan ini di sini? Apakah mereka lelah hidup? Tuan Muda Dewa Naga, Tian Ming. Cepat pergi. Jangan datang untuk mati. Yinghun berteriak dengan marah. Yang lainnya adalah bayangan angin yang disebutkan Tuan Gui Gu. Pemurni artefak ilahi. Kaisar Roh berkata dengan sengit. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Mereka lah yang menghancurkan tambang batu roh surga. Sepertinya masalah ini harus diselesaikan olehmu, Kaisar Roh. Bunga matahari surgawi mengangkat bahu. Kaisar Roh berkata dengan sengit. Itulah yang kupikirkan. Itu Tuan Feng. Susuan dan jiwa putih melebarkan mata mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, dua sosok terbang seperti kilat. Mereka adalah Feng Wuchen dan Tian Ming. 1248. Tuan Feng. Susuan, jiwa putih, dan yang lainnya menyambutnya dengan hormat. Oh, Tuan Feng, sungguh mengesankan. Mendengar bagaimana Susuan dan yang lainnya berbicara kepada Feng Wuchen, Kaisar kematian surgawi mencibir dengan mengejek. Tidak berlebihan jika menyebut seorang ahli dewa sebagai Tuan Feng. Kaisar Roh juga mencibir dengan mengejek. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi memandang Feng Wuchen dengan kaget. Tria yang tampan. Aku menyukainya. Susuan, ahli ilahi di matamu ini tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Kaisar Langit Asura mencibir, mengabaikan Feng Wuchen dan Tian Ming. Sebagai salah satu dari delapan Kaisar Surgawi, statusnya luar biasa dan kekuatannya sangat menakutkan. Mengapa dia hanya peduli pada Raja Surgawi dan Dewa Surgawi? Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Feng Wuchen dan Tian Ming terbang, Yinghun menahan lukanya dan berteriak dengan marah. Tentu saja kami di sini untuk menyelamatkan orang. Feng Wuchen tersenyum tipis, tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengabaikan ejekan delapan Kaisar Langit. Melihat Yinghun dan yang lainnya masih hidup, Feng Wuchen merasa sangat lega. Bocah ini masih bisa tersenyum. Apa dia tidak tahu kalau kematian sudah dekat? Kaisar Hades berkata dengan muram ketika dia melihat senyuman di wajah Feng Wuchen. Tatapan dinginnya menyapu Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya. Delapan Kaisar Surgawi juga menilai Feng Wuchen, yang namanya mengguncang seluruh alam roh. Adapun Tian Ming, dia benar-benar diabaikan. Suara mendesing. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Dalam sekejap, Feng Wuchen menyelamatkan Yinghun dari bawah hidung Kaisar Langit Asura. Dalam sekejap, mereka kembali ke posisi semula. Transmisi Instan Dewa Naga. Pada saat itu, bahkan delapan Kaisar Surgawi yang agung pun tidak dapat mendeteksinya dengan segera. Transmisi Instan sangat kuat. Tidak sederhana, transmisi Instan telah mencapai ranah yang dapat digunakan sesuka hati. Anda dapat menggunakannya hanya dengan berpikir. Kaisar Surgawi abadi memuji, memandang Feng Wuchen dengan heran. Sombong sekali. Apakah Anda mencoba menjatuhkan kami delapan Kaisar Surgawi yang agung saat Anda tiba? Kata penghancuran Kaisar Surgawi sambil menyeringai mengerikan. Melirik Kaisar Roh, Kaisar Langit Sura perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Kaisar Roh, bukankah kamu mengatakan bahwa bocah ini memiliki kekuatan ilahi Dao Surgawi? Kaisar ini ingin melihat betapa kuatnya kekuatan Surgawi Dao Surgawinya. Kaisar Langit Asura, jangan bunuh dia. Tuan Gui Gu ingin dia hidup, kata Kaisar Langit Abadi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kaisar Langit Asura mencibir. Tetapi ketika dia melihat Feng Wuchen lagi, dia menemukan bahwa Feng Wuchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Bocah busuk itu, wajah Kaisar Langit Asura berubah menjadi marah. Sebagai delapan Kaisar Langit Agung, status mereka transcendent. Siapa yang tidak takut melihatnya? Tidak sopan. Pengabayan Feng Wuchen tampaknya menyebabkan Kaisar Langit Asura yang agung menderita 10 ribu poin kerusakan. Cek-cek, dia bahkan lebih sombong dari yang kukira. Beraninya dia mengabaikan keberadaan kita. Apa bocah busuk ini menganggap dia orang penting? Wajah Kaisar Surgawi penghancuran menjadi dingin. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana seseorang yang memiliki kekuatan ilahi Dao Surgawi bisa menjadi orang biasa? Terlebih lagi, dia adalah anggota Dewa Naga. Bahkan Dewa Naga pun tidak dapat memahami kekuatan suci ini. Bahkan Dewa Naga tertinggi pun tidak dapat memahaminya. Tapi bocah nakal ini melakukannya. Seperti yang dikatakan Kaisar Roh, identitasnya adalah sebuah misteri. Kaisar Surgawi abadi sangat tertarik pada Feng Wuchen. Bagaimana seseorang yang memiliki kekuatan Surgawi Dao Surgawi bisa menjadi orang biasa? Tuan Pavilion, apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen memandang Yinghun dan bertanya, sama sekali mengabaikan delapan Kaisar Surgawi. Bayangan angin. Cepat pergi. Kata Yinghun cemas. Tuan Pavilion, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tenang, seolah delapan Kaisar Langit itu adalah sampah. Yinghun tercengang saat melihat ekspresi Feng Wuchen yang tak kenal takut. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Feng Wuchen berasal, dia juga tidak tahu apa yang direncanakan Feng Wuchen. Beraninya kamu mengabaikanku. Bocah busuk, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu dan kemudian menangkapmu. Kaisar Langit Asura berkata dengan kejam, niat membunuhnya terkunci pada Feng Wuchen. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap Kaisar Langit Asura dengan tatapan dingin. Tatapan yang menakutkan, rasanya seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Kaisar Langit Asura terkejut. Kaisar Langit Asura, jangan khawatir. Mari kita lihat apa yang dia inginkan. Kata Kaisar Langit Abadi. Feng Wuchen hanya menatapnya dan mengabaikannya. Kakak Tianming, cepat berikan pil penyembuhan kepada Master Pavilion. Feng Wuchen berkata pada Tianming. Tianming menurut, dia segera mengeluarkan pil penyembuhan dan pil pemulihan dan memberikannya kepada Yinghun. Aura Killer Sky Leader sangat lemah. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia juga merasakan aura pemimpin langit pembunuh sangat lemah. Killer Sky Leader telah terluka parah dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Astaga! Feng Wuchen menggunakan transmisi instan sekali lagi, menghilang dalam sekejap mata. Ketika dia muncul kembali, dia telah membawa kembali pemimpin langit yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tuan pemimpin langit, warna kulit Tianming berubah. Cederanya sangat serius. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Feng, tempat tinggal abadi guru surgawi memiliki pil penyembuhan yang ampuh. Susuan berkata dengan cepat. Astaga! 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 Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan secara berurutan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen membawa susuan, jiwa putih, dan yang lainnya kembali ke alun-alun istana di bawah, termasuk kaisar APS dan ksatria baik dan jahat yang terluka parah. Transmisi instan para dewa naga memang sangat misterius. Seru kaisar roh, matanya menyala-nyala karena gairah. Delapan kaisar surgawi semuanya ingin mendapatkan keterampilan ilahi transmisi instan. Sayangnya, hal itu mustahil. Senior Su, atur perawatan mereka. Serahkan sisanya padaku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Senyuman itu dipenuhi dengan harapan. Tuan Feng, Anda harus berhati-hati. Susuan menasihati dengan cemas. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak ada sedikitpun kepanikan atau kekhawatiran di wajah Feng Wuchen. Apa yang terjadi dengan bayangan angin? Ying Hun sangat bingung. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Tian Ming. Berat, apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Kaisar Langit Shuro bertanya dengan dingin. Feng Wuchen perlahan berbalik dan menatap kedelapan kaisar langit di langit. Apakah kamu tidak ingin menghancurkan istana guru abadi surgawi, persatuan pengrajin, dan pavilion bayangan langit? Anda masih ingin menangkap saya, bukan? Ini seharusnya menjadi niat Tuan Gui Gu. Aku di sini. Lakukan. Feng Wuchen menatap dingin ke delapan kaisar langit dan berkata dengan tenang. Melihat ekspresi Feng Wuchen yang tak kenal takut, ekspresi delapan kaisar langit berubah menjadi serius. Sebelum Anda melakukannya, tolong beritahu Tuan Gui Gu bahwa saya tidak boleh bertemu dengannya lagi. Jika tidak, tetua agung kuil sage akan disingkirkan dari alam surga. Feng Wuchen menambahkan. Arogan. Gui berkata dengan dingin dan menyipitkan matanya. Bagaimana dia bisa begitu tenang di hadapan delapan kaisar langit? Apakah dia hanya menggertak? Dia pasti sudah bersiap-siap. Kaisar langit kematian mengerutkan kening. Trik apa yang dimainkan bocah ini? Saya tidak melihat rasa takut apapun darinya. Kaisar langit abadi mengerutkan kening. Sikap tenang Feng Wuchen membuat delapan kaisar langit sedikit khawatir. 1249 Ada suasana aneh di udara. Feng Wuchen dan delapan celestial tirk saling berhadapan dalam diam. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia tidak perlu takut. Tidak ada yang tahu trik apa yang dilakukan Feng Wuchen. Tuan Feng sepertinya punya rencana. Melihat keyakinan Feng Wuchen, Bai Hun mengerutkan kening dan menebak. Bai Hun mengangguk. Ya, seharusnya begitu. Mungkin dia benar-benar bisa menangani delapan raja surgawi. Tian Ming, apa yang Win Sado coba lakukan? Ying Hun bertanya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Tian Ming menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Ying Hun mengerutkan kening. Jika dia menggertak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Master Pavilion, lu kamu serius. Kamu hanya bisa mempercayai Win Sado sekarang. Tian Ming berkata dengan serius. Mereka tidak berdaya melawan delapan celestial tirks. Sosok Feng Wuchen perlahan naik ke udara dengan ekspresi bangga. Win Sado adalah anggota Dewa Naga. Jika dia tidak takut, aku khawatir Dewa Naga bersembunyi di kegelapan. Spirit Emperor mengerutkan kening, tidak berani bertindak gegabuh. Dewa Naga, bahkan kita tidak bisa mendeteksinya. Surah Celestial Tirk mengerutkan kening dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Bukankah para tetua kuil surgawi telah memantau para Dewa Naga? Jika Dewa Naga merencanakan sesuatu, tidak mungkin mereka tidak mengetahuinya, kata Deat Celestial Tirk dengan serius. Seorang anggota Dewa Naga yang memiliki kekuatan suci dao surgawi jelas tidak sederhana. Jangan meremehkan dia. Immortal Celestial Tirk mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan waspada. Namun, yang mengejutkan Delapan Celestial Tirk adalah mereka tidak bisa merasakan apapun. Apa? Bukankah Delapan Raja Surgawi di bawah kuil layak surgawi itu kuat? Saya hanyalah seorang raja surgawi kecil. Bukankah Delapan Celestial Tirks berani bergerak? Bukankah kamu diperintahkan untuk menangkapku? Kenapa kalian semua begitu pengecut? Ekspresi Delapan Kaisar Langit Agung sungguh-sungguh, dan tidak ada yang bergerak. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka, dan tatapan dinginnya benar-benar menimbulkan rasa jijik. Bocah nakal, wajah Kaisar Langit pemusnahan berubah menjadi marah saat dia mendengar kata-kata sumo. Tidak masuk akal, beraninya kamu menghina Delapan Raja Surgawi. Ming dimeraung ke arah Feng Wuchen. Bocah sombong, jika aku punya kesempatan, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Kaisar Langit Asura menyipitkan matanya. Kemarahannya telah mencapai batasnya. Sebagai Delapan Kaisar Surgawi yang agung, siapa yang berani meremehkan dan mempermalukan mereka seperti ini? Jika kata-kata tadi tidak diucapkan oleh Feng Wuchen, tetapi oleh orang lain, Delapan Kaisar Surgawi yang agung akan membunuhnya tanpa ragu sedikitpun. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir dengan arogan, Begitukah? Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan coba. Tapi izinkan saya mengucapkan kata-kata buruknya terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi pada Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya, apalagi jika Anda terluka parah. Anda, Kaisar Langit Asura sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya sangat marah mendengar kata-kata Feng Wuchen. Wajah mereka berkerut karena marah dan otot-otot mereka bergerak-gerak hebat, namun tidak satupun dari mereka yang berani bertindak gegabuh. Delapan Kaisar Surgawi tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya Dewa Naga. Sekarang para Raja Surgawi tertidur, tak satupun dari mereka akan mampu menghentikan Dewa Naga jika mereka menyerang. Bayangan Angin adalah anggota Dewa Naga dan memiliki kekuatan Dao Surgawi. Dia pasti berada di bawah perlindungan Dewa Naga. Tapi kami tidak merasakan fluktuasi energi apapun. Ini hanya berarti bahwa kultivasi orang ini berada di atas. Milik kita, Kaisar Langit Abadi mengerutkan kening. Di atas budidaya kita, mungkinkah ekspresi gudi berubah drastis? Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Matanya berkilat ketakutan. Semoga saja aku bisa mengejutkan mereka. Kalau tidak, kediaman Abadi Guru Surgawi akan dihancurkan hari ini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang saat berhadapan dengan Delapan Raja Surgawi. Delapan, Delapan Kaisar Langit tercengang. Mata Yang Kian Xiao melebar karena terkejut. Patua, apakah kamu yakin? Delapan Kaisar Langit tidak berani menyerang. Mereka tampaknya sangat takut pada Tuan Feng. Siapakah Tuan Feng? Wajah jiwa putih penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang suci yang baik dan jahat serta Kaisar Api Es juga terkejut. Mereka tidak percaya Feng Wuchen dapat mengejutkan Delapan Kaisar Langit. Hentikan omong kosong itu. Jika Anda ingin menyerang, cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Suara Feng Wuchen tiba-tiba menjadi dingin. Matanya menjadi sangat galak, seolah ingin memakan seseorang. Berengsek, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan menyerangmu? Kaisar Langit Shuro sangat marah. Dia tidak tahan lagi. Kaisar Langit Shuro, jangan bertindak gegabuh. Kita semua terluka. Jika memang ada elit Dewan Naga, kita pasti akan kalah. Penguasa Langit belum bangun. Para tetua telah memantau Dewan Naga, tapi tidak ada gerakan. Ini sangat aneh. Mari kita tanyakan pada Tetua Agung dulu. Kaisar Surgawi Abadi dengan cepat menghentikannya. Bocah busuk ini tidak memandang kita. Dia berani menghina kita. Kenapa kita perlu bertanya pada Tetua Agung? Ayo kita tangkap dia. Kaisar Langit Shuro memandang Kaisar Langit Abadi dan berkata dengan marah. Situasinya istimewa. Dewan Naga sangat kuat. Jika mereka menyerang, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Jika Dewan Naga mengambil kesempatan untuk menyerang, menurutmu apakah kita bisa menghentikan mereka? Kaisar Langit kematian mengerutkan kening. Berengsek. Kaisar Langit surah mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh Feng Wuchen dengan tamparan. Kaisar Roh berkata dengan serius, kita perlu bertanya kepada Tetua Agung tentang hal ini. Selain itu, kita perlu mencari tahu identitas Winsado. Winsado, kamu beruntung hari ini. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan dingin dan menghilang. Kaisar Langit dan yang lainnya dengan cepat mundur. Bocah busuk, tunggu saja. Kaisar ini tidak akan melepaskanmu. Ucap Gu di dingin. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, Begitukah? Aku akan menunggu untuk Anda. Saya khawatir Anda tidak punya nyali. Kaisar ini akan mengingatmu. Kaisar Langit Shuro berkata dengan dingin. Di bawah aura dominan Feng Wuchen, Delapan Kaisar Surgawi mundur. Fiu. Setelah Delapan Kaisar Langit mundur, Feng Wuchen menghela nafas lega. Untungnya, dia berhasil mengintimidasi Delapan Kaisar Langit. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan meninggal hari ini. Menghadapi Delapan Kaisar Langit, Feng Wuchen berada di bawah tekanan besar. Untungnya, dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membodohi Delapan Kaisar Surgawi. Sepertinya Delapan Kaisar Langit cukup takut pada Dewa Naga. Feng Wuchen menyeringai dan kemudian turun ke alun-alun rumah Guru Surgawi. Melihat Feng Wuchen turun, Sado memandang Feng Wuchen dengan tatapan kosong dan berkata, Win Sado sebenarnya memaksa Delapan Kaisar Surgawi mundur hanya dengan beberapa kata. Sado sudah menebak bahwa Feng Wuchen meminjam hubungan Dewa Naga untuk menggunakan taktik psikologis untuk menghadapi Delapan Kaisar Surgawi. Keberanian Feng Wuchen begitu besar bahkan Sado pun mengeluarkan keringat dingin untuknya. Tapi kekuatan para Dewa Naga, selain para Empyrean, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Dewa Naga. Kekhawatiran Delapan Kaisar Surgawi juga sangat normal. Siapa sebenarnya Tuan Feng? Benar-benar membuat Delapan Kaisar Surgawi begitu memprihatinkan. Susuan membeku di tempat, ekspresi tercengang di wajahnya. Jika Delapan Kaisar Surgawi tahu bahwa Feng Wuchen sedang menggertak, mereka tidak tahu apakah mereka akan marah sampai mereka muntah darah. 1250 Dengan hilangnya Delapan Kaisar Langit, susuan akhirnya bisa bersantai. Kediaman Guru Surgawi akhirnya selamat dari bencana ini. Terima kasih, Tuan Pavilion Roh Bayangan dan Tuan Feng atas bantuanmu. Kamu telah membantu kediaman abadi Tuan Surgawi selamat dari bencana ini. Su Senior, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini terjadi karena aku, jadi aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, aku khawatir Delapan Kaisar Langit tidak akan membiarkan hal ini terjadi, kata Jiwa Putih dengan sungguh-sungguh. Presiden Bai, jangan khawatir. Jika kita menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini hari ini, belum lagi apakah kita mampu mengalahkan Delapan Kaisar Langit Agung atau tidak, mereka pasti akan mengambil tindakan di masa depan. Namun sekarang setelah kita mengintimidasi Delapan Kaisar Langit Agung, mereka tidak akan berani mengambil tindakan gegabu untuk saat ini, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Ini juga mengapa Feng Wuchen menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk mengintimidasi Delapan Kaisar Langit. Win Sado benar, Delapan Kaisar Langit takut, jadi mereka tidak akan bertindak gegabu. Tian Ming mengangguk. Setelah percakapan singkat, Feng Wuchen meninggalkan kediaman Guru Surgawi bersama roh bayangan yang terluka parah. Delapan Kaisar Langit mengincar Feng Wuchen. Feng Wuchen perlu meningkatkan kultifasinya secepat mungkin dan memperkuat kekuatannya. Begitu Yang Mulia Surgawi terbangun dari tidurnya, Delapan Kaisar Surgawi tidak perlu takut. Mereka bahkan tidak takut pada Dewa Naga. Setelah Feng Wuchen pergi, Jiwa Putih berkata, Tuan Feng bisa mengintimidasi Delapan Kaisar Langit. Dia jelas bukan sekadar pembunuh medali emas di pavilion bayangan langit. Yang Tian Xiao mengangguk. Latar belakang Lord Feng sangat menakutkan. Dia sudah menjadi pembuat peralatan tingkat dewa di usia yang sangat muda. Di seluruh alam surga, satu-satunya orang yang dapat mengintimidasi Delapan Kaisar Langit adalah Dewa Naga. Tuan Feng mungkin adalah anggota Dewa Naga. Susuan mengerutkan kening. Apa, para Dewa Naga, Jiwa Putih dan yang lainnya terkejut. Tebakan Penatua Su bukan tanpa alasan. Bahkan identitas pengrajin tingkat dewa tidak cukup untuk menghalangi Delapan Kaisar Langit Agung, kecuali Dewa Naga. Yang mulia kebaikan mengangguk. Apakah Tuan Feng benar-benar anggota Dewa Naga, Jiwa Putih dan yang lainnya terkejut. Mereka semua sangat penasaran dengan asal-usul Feng Wuchen. Lagi pula, untuk bisa mengejutkan Delapan Raja Langit yang agung, dia jelas tidak sederhana. Namun, tidak ada yang berani bertanya. Apalagi saat ini mereka hanya menebak-nebak. Mereka tidak yakin dengan identitas asli Feng Wuchen. Setelah kembali ke pavilion bayangan langit, Feng Wuchen segera memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos untuk berkultivasi. Kuil layak surgawi. Delapan Kaisar Surgawi kembali dengan luka-luka. Meskipun mereka mengalahkan lawannya, mereka gagal dalam misinya. Apakah misinya gagal? Tuan Gui Gu mengerutkan kening. Tuan Gui Gu, ada sesuatu yang perlu saya konfirmasi, kata Kaisar Langit Abadi dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Tuan Gui Gu bertanya. Kita harus menanyakan hal ini pada Tetua Agung, kata Kaisar Langit Abadi. Tanyakan pada Tetua Agung, Tuan Gui Gu mengerutkan kening dan menebak, apakah ini tentang Dewa Naga? Ya, jawab Kaisar Roh. Delapan Kaisar Surgawi yang agung segera menuju ke Istana Tetua Agung. Istana Grand Elder sangat megah dan dipenuhi aura yang menakutkan. Istana itu seperti kawasan terlarang. Tidak ada satupun penjaga dan sangat sepi. Delapan Kaisar Surgawi ingin bertemu dengan Tetua Agung, Kaisar Langit Abadi berkata dengan hormat di luar istana. Delapan Kaisar Surgawi berdiri di depan istana dengan hormat. Tetua Agung belum keluar dari pengasingan. Apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Suara Agung terdengar di istana. Kemudian, seorang pemuda muncul dalam diam. Salam, yang mulia. Delapan Kaisar Surgawi membungkuk hormat. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Tria dengan brokat mewah adalah yang terhormat dari kuil Surgawi. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari delapan Kaisar Langit Agung. Aura mengerikan datang darinya. Kultivasi yang mulia menjadi semakin menakutkan. Kaisar Langit Abadi terkejut. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Kultivasi yang mulia seharusnya sudah mencapai alam Kaisar Langit tingkat ke-delapan. Sungguh kultivasi yang mengerikan. Aku khawatir dia telah melampaui tetua ketiga. Tebak Kaisar Langit kematian secara diam-diam. Delapan Kaisar Surgawi yang Agung bukanlah apa-apa di hadapan yang mulia. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Jangan ganggu budidaya tetua agung, kata yang mulia dengan acuh-ta'acuh sambil menatap ke arah delapan Kaisar Surgawi yang Agung. Tatapan menakutkan itu seperti pedang yang sangat tajam yang menembus hati delapan Kaisar Surgawi yang Agung. Kaisar Langit Abadi berkata dengan hormat, kami diperintahkan oleh Tuan Gui Gu untuk menghancurkan rumah abadi Guru Surgawi. Kami bertemu dengan keturunan Dewa Naga. Orang ini memiliki kekuatan ilahi Dao Surgawi. Identitasnya tidak sederhana. Pada saat itu, mungkin ada ahli Dewa Naga dalam kegelapan. Kami tidak berani mengambil tindakan. Jadi, kami ingin memastikan dengan tetua agung apakah Dewa Naga melakukan sesuatu di alam hantu tanpa nama. Yang Mulia berkata dengan acu tak acu, semuanya normal di alam hantu tanpa nama. Tidak ada pergerakan. Tidak ada gerakan. Delapan Kaisar Langit yang Agung mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Mereka sudah menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Feng Wuchen. Kekuatan ilahi Dao Surgawi, apa kamu yakin di anggota Dewa Naga? Yang Mulia bertanya dengan cemberut. Tuan Gui Gu telah memastikannya. Dia juga mengatakan bahwa Feng Ying memiliki aura Dewa Naga tertinggi. Orang ini mungkin memiliki status tertentu dalam Dewa Naga, jawab Kaisar Langit Abadi dengan hormat. Dewa Naga tertinggi. Ekspresi Yang Mulia akhirnya berubah. Yang Mulia mengerutkan kening dan berkata, Dewa Naga tertinggi sudah mati. Mungkin orang ini memurnikan esensi darah Dewa Naga tertinggi. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan ilahi Dao Surgawi. Tapi, bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan ilahi Dao Surgawi? Yang Mulia, pertumbuhan orang ini sangat cepat. Dia juga seorang pandai besi tingkat ilahi. Kaisar Roh melanjutkan. Oh, pandai besi tingkat ilahi yang terhormat agung memandang Kaisar Roh dengan heran. Yang Mulia, haruskah kita melenyapkan orang ini? Kaisar Langit Shuro bertanya dengan hormat. Penguasa Surgawi belum bangkit. Kita tidak bisa memprovokasi Dewa Naga. Masalah ini berakhir di sini. Menurut apa yang Anda sampaikan, identitas orang tersebut memang tidak sederhana. Yang Mulia memerintahkan. Dari sini, dapat dilihat bahwa Dewa Naga sangatlah kuat. Tanpa instruksi penguasa Surgawi, tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi Dewa Naga. Ya, delapan Kaisar Langit menjawab dengan hormat. Sekalipun mereka tidak mau dan marah, mereka hanya bisa menahannya. Yang Mulia, Tuan Gui Gu ingin menghancurkan kediaman abadi Guru Surgawi, namun Feng Ying bersikeras untuk ikut campur. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Langit Abadi bertanya. Semuanya akan menunggu sampai penguasa Surgawi terbangun. Penguasa Surgawi telah tertidur selama bertahun-tahun. Dia akan segera bangun. Anda boleh pergi, Yang Mulia berkata dan menghilang ke udara. Delapan Kaisar Surgawi pergi dalam sekejap. Bocah sialan. Beraninya dia membodohiku. Kaisar Langit Abadi sangat marah. Kaisar Langit Abadi sangat marah ketika dia mengira bahwa dia, pemimpin delapan Kaisar Langit, diintimidasi oleh seorang junior. Feng Ying, Bocah ini. Kaisar Langit ini tidak akan memaafkannya. Kaisar Langit Shuroh menggeram. Tanpa instruksi penguasa Surgawi, yang terbaik adalah tidak mengambil tindakan. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Kata Kaisar Bunga Matahari Surgawi. Apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? Kaisar Dunia Bawah berbisik dengan marah. Kaisar Langit Pemusnahan berkata dengan sedih, Bocah itu benar-benar membuatku gila. Saya hanya berharap penguasa Surgawi akan segera bangkit. Kita juga perlu melampiaskan amarah kita. Kaisar Dunia Bawah mengertakkan gigi. Delapan Kaisar Surgawi sangat marah. Yang mereka inginkan hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi mereka, perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Kemarin adalah titik balik matahari musim dingin. Mereka minum terlalu banyak. Hari ini, mereka bangun dengan sakit kepala. Mereka muntah dan diare. Mereka tidak bisa makan. Mereka setengah mati. Terima kasih. Terima kasih.